Terima kasih telah menonton Bentara budaya yang memaknai empat dasar warsa kehadirannya sepanjang tahun 2022 ini menghadirkan berbagai peristiwa seni budaya untuk Indonesia. Diawali dengan workshop sketch like Sujojono, Maestro Seni Rupa Indonesia di Tumurun Museum Solo pada 23 Januari 2022. Terangkai pula berbagai agenda lintas bidang seni, berupa pameran, pertunjukan musik, tari, berikut kolaborasi aneka genre bukan hanya rancak dan semarang, namun juga menyuguhkan capaian cipta terbaik yang elok di simak. Seturut upaya mewadahi dan mengapresiasi dunia ilustrasi di Indonesia, Bentara budaya menggandeng ilustrator lintas kota, menggelar pameran keliling mulai dari Bandung, Bogor, Yogyakarta, serta Jakarta. Terangkai pula dalam semangat perayaan 40 tahun Bentara budaya, mengemuka kehadapan publik, pameran koleksi Bentara budaya, fotografi, hingga pameran seni rupa ajur ajer yang melibatkan 26 perupa terpilih dari Yogyakarta. Walau sudah mulai menepi, tetapi pandemi masih membayang-bayangi. Selain tetap menjaga protokol kesehatan pada setiap kegiatannya, Bentara budaya juga mengetengahkan program-programnya secara daring. Semisal, podcast Bentara budaya yang khusus mengemas dialog interaktif dengan tokoh-tokoh seniman mumpuni. Semisal, sutradara Joko Anwar, sastrawan Agus Nor, perupa Putu Sutawijaya dan Nasirun, hingga musisi Endah Laras. Merayakan 40 tahun, Bentara budaya menyerahkan penghargaan kebudayaan, kepada empat seniman terpilih yang berdedikasi mengembangkan seni budaya nusantara. Mereka antara lain adalah Ong Hari Wahyu dari Yogyakarta, Warsat Daria dari Indramayu, Sahilin dari Sumatera Selatan, serta Serang Dako dari Sulawesi Selatan. Sumbang sih karya dan dedikasi penciptaan para seniman ini telah mewarnai tahun 2022 kita. Semoga menjadi energi kebersamaan di tahun-tahun mendatang. Kebersamaan untuk Indonesia itu mewujud pula dalam kepedulian dan seruan kemanusiaan. Bentara budaya bekerjasama dengan gerakan gitaris untuk negeri, harian kompas, dan dana kemanusiaan kompas untuk menggelar donasi gempa cianjur. Tercatat, hingga 8 Desember 2022, uluran kasih para dermawan telah mencapai 4,6 miliar rupiah. Bentara budaya sebagai mana cita-cita pendiriannya yakni turut merawat kebinekaan dan keindonesiaan kita sebagai titik temu antara aspirasi yang pernah ada dan sedang tumbuh. Pada tahun 2023, kami akan melanjutkan kebersamaan dan menghadirkan kembali kolaborasi lintas bidang seni dari generasi kini hingga para mumpuni melalui aneka platform termasuk memperkenalkan pulau Web3 dan dunia metaverse dengan antusias. Mari, song-song dan beri arti 2023 dengan kerja dan karya bermakna. Terima kasih telah menonton!